Letusan Tambora di tahun 1815 adalah salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah yang tertulis. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa di Indonesia. Letusan ini dimulai pada 10 April tahun 1815. Diikuti oleh antara 6 bulan sampai 3 tahun meningkatnya kepulan dan letusan freati kecil. Bumbungan letusannya menurunkan suhu global dan beberapa ahli percaya. Hal ini menyebabkan pendinginan global dan kegagalan panen di seluruh dunia pada tahun berikutnya. Atau dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Gunung Tambora mengalami ketidakaktifan selama beberapa abad sebelum tahun 1815. Dan dikenal dengan nama Gunung Berapi Tidur. Pada tahun 1812, kaldera Gunung Tambora mulai berkemuruh dan menghasilkan awan hitam. Pada tanggal 5 April, letusan pun terjadi. Diikuti dengan suara guru yang terdengar hingga Makassar, Batavia, dan Ternati. Bahkan suara guru Gunung Tambora ini terdengar sampai ke Pulau Sumatera. Pada tanggal 10 sampai 11 April. Yang jaraknya lebih dari 2600 km dari Gunung Tambora. Yang awalnya dianggap sebagai suara tembakan senapan. Pada pagi hari tanggal 6 April, abu vulkanik mulai jatuh di Jawa Timur. Dengan suara guru terdengar sampai tanggal 10 April. Pada pukul 7 malam di tanggal 10 April, letusan gunung ini semakin kuat. Tiga lajur api terpancar dan bergabung. Seluruh pegunungan berubah menjadi aliran besar api. Batuan apung dengan diameter 20 cm mulai menghujani pada pukul 8 malam. Diikuti dengan abu pada pukul 9 sampai 10 malam. Aliran piroklastik panas mengalir turun menuju laut di seluruh sisi semenanjung. Dan memusnahkan desa Tambora. Ledakan besar terdengar sampai sore tanggal 11 April. Abu menyebar sampai Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Letusan tersebut masuk dalam skala 7 pada skala Volcanic Explosivity Index. Yang berarti letusan ini 4 kali lebih kuat daripada letusan gunung Krakatau pada tahun 1883. Hal ini meninggalkan kaldera dengan ukuran 6 sampai 7 km. Dan kedalaman 600 sampai 700 meter. Sebelum letusan, gunung Tambora memiliki ketinggian gara-gara 4.300 meter. Dan menjadi salah satu puncak tertinggi di Indonesia. Setelah letusan, tinggi gunung ini hanya setinggi 2.851 meter. Letusan Tambora tahun 1815 adalah salah satu letusan terbesar dalam sejarah. Letusan gunung ini terdengar sejauh 2.600 km. Dan abu jatuh setidaknya sejauh 1.300 km. Kegelapan terlihat sejauh 600 km dari puncak gunung selama lebih dari 2 hari. Semua tumbuh-tumbuhan di Pulau Hancur, pohon yang tumbang bercampur dengan abu batu apung masuk ke laut. Dan membentuk seperti sebuah rakit dengan jarak lintas melebihi 5 km. Tsunami besar menyerang pantai beberapa pulau di Indonesia pada tanggal 10 April. Di Pulau Sumbawa terdapat 38.000 kematian karena kelaparan. Dan 10.000 lainnya karena penyakit dan kelaparan di Pulau Lombok. Letusan gunung Tambora tahun 1815 ini mengeluarkan sulfur ke stratosfer. Yang kemudian menyebabkan penyimpangan iklim global. Temperatur normal dunia berkurang sekitar 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius. Penurunan suhu ini cukup untuk menyebabkan permasalahan pertanian di dunia. Pada tanggal 4 Juni 1816, cuaca penuh es dilaporkan konektikat dan pada hari berikutnya hampir seluruh New England digenggam oleh dingin. Menyebabkan gagal panen di Amerika Utara dan Kanada mengalami musim panas yang sangat dingin. Celcius ditebal 30 cm terhimput di dekat kota Quebec selama 4 hari. Tahun 1810-an adalah dekade terdingin dalam rekor sebagai hasil dari letusan Tambora. Dan letusan Tambora ini juga memicu berbagai masalah perekonomian di Eropa karena kegagalan panen yang merata akibat dari tahun tanpa musim panas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!